selanjutnya assalamualaikum perkenalkan nama saya ranga dan disini saya akan membuat proyek tentang pembacaan berat bareng menggunakan menggunakan conveyor scale pada factory.io lalu untuk bagian kontrolnya menggunakan tiap portal via simen PLC nya saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara kerja seperti biasa dari awal selalu menggunakan emitter emitter disini fungsinya untuk meng-spawn barang-barang yang mau dikeluarkan kalau disini karena saya mau lihat variasi barang-barangnya saya centang disini teman-teman bisa klik kanan pada bagian emitter lalu untuk part emitter nya seperti ini nah karena saya ingin barang-barang yang keluar random saya centang semuanya nah disini ada dua emit yaitu part to emit jadi part to emit ini adalah bagian atas dari apa yang mau dispawn nah terus di bawah ini ada piece to emit jadi di bagian bawahnya biasanya ada palet palet itu seperti ini teman-teman atau yang square palet oh yang ini yang square palet berarti kebalik square palet lalu ada yang palet biasa itu bentuknya persegi panjang lalu untuk stackable box ini untuk yang abu-abu box-box nya juga bervariasi disini ada box L, box M, box S lalu cara kerjanya barang-barang tadi akan masuk ke eh akan melewati conveyor scale lalu disini ada sensor sensor disini fungsinya ketika ada barang yang lewat dan sensor ini menangkap motionnya dia akan berhenti kurang lebih satu detik jadi kita disini bisa sempat membaca angkanya sebenarnya untuk pengaturan waktunya juga bisa diatur mau berhenti satu detik atau dua detik mungkin untuk kesempatan menulisnya biar bisa lebih lama disini ada display bread display bread nya ini adalah konversi dari conveyor scale kesini ke display bread jadi conveyor scale ini dia nangkap sinyal 0-10 volt nah 0-10 volt ini dikonversikan ke 0-100 kg untuk dua conveyor di depan dan di belakang ini dia dan termasuk ini ya roll up ini untuk majunya si conveyor belt ini dia terhubung sama sensor ini jadi selama sensor ini tidak mendapatkan motion apa-apa atau bisa dibilang normally open conveyor depan belakang dan tengah roll up ini akan jalan tapi ketika sensor ini menangkap motion atau ada barang lewat dia akan berhenti kurang lebih satu detik supaya kita bisa baca bread nya lalu jalan lagi kurang lebih seperti itu lalu ini untuk bagian tangga ladder nya ladder diagram nya ladder diagram nya disini cukup sederhana saya hanya menggunakan dua baris baris pertama ini saya gunakan sensor sensor 1.1 dan normally close sensor 1.1 untuk di lapangannya sensor 1.1 nya di bagian yang sini lalu timer on delay jadi ketika dia lewat akan ada delay 1 detik untuk diam supaya kita bisa lihat di bagian display nya berapa beratnya setelah itu jalan lagi lalu untuk ladder yang kedua ini di bagian scale nya real to deep jadi kalau kita ke bagian driver ini adalah port yang saya gunakan ada sensor conveyor 1 conveyor 2 ada emitter tadi untuk yang arah panah yang hijau lalu ada rollback dan rollup tapi disini rollback ternyata tidak dipakai lalu untuk din nya disini ada display berat untuk yang di bagian bawah tadi lalu untuk reel nya ada di berat jadi berat nya ini akan mengirim sinyal 0 sampai 10 volt ke bagian fungsi scale tadi jadi bisa dilihat disini value nya itu masukkan dari masukkan dari berat 0,0 sampai 10 volt lalu output nya berupa minimal 0 maksimalnya 100 dan didisplay kan ke display berat nah ini untuk di play kan jadi begitu barang lewat sensor jadi sensor satu ini ada nangkep motion atau gerakan berupa box yang lewat dia akan mati normally close dan akan di time on timer on selama 1 detik setelah itu dia akan jalan lagi kita bisa lihat beratnya disini berarti dia 280 28 mungkin karena maksimalnya di 100 jadi mungkin ini konversinya kecil jadi mungkin 7 kg disini 7 kg lagi kalau barang lebih besar berarti harusnya lebih berat benar 27 kg kalau lebih seperti itu sekian terima kasih di sini di sini di sini di sini Terima kasih.